Halo Telovers! Kemajuan teknologi dari zaman ke zaman membuat segalanya tampak semakin mudah. Sama halnya dengan urusan menyetir. Mimpi soal mobil yang bisa nyetir sendiri beberapa waktu belakangan lambat laun mulai terwujud. Seringkali kita mendengarnya dengan sebutan autonomous atau autopilot dan sejenisnya. Meski hype akan teknologi ini lagi kenceng-kencengnya, ketidaksempurnaan seringkali menjebak para pengguna yang bergantung kepadanya. Apesnya, kadang kegagalan sistem tersebut nyaris bikin celaka. Bukan cuma pengamudi, namun pengendara sekitarnya. Nah, kali ini kita bakal ngasih lihat gimana teknologi mengecoh kepercayaan manusia. Eits, tapi sebelumnya, kita kasih disclaimer dulu nih. Jangan sekali-sekali mempercayakan sepenuhnya kendaraan kamu pada teknologi secanggih apapun itu ya. Amit-amit bisa kejadian kayak gini nih. Menikmati jalanan penggunungan memang asik banget. Jalanan berkelok dan pemandangan yang indah jadi keasikan tersendiri saat melewatinya. Tapi suatu ketika, pengemudi satu ini mengandalkan autonomous driving di mobil miliknya. Walau tampak lancar beberapa waktu pertama, tiba-tiba sistem gak ngebelokin setir pas tikungan. Karena hampir terjun ke jurang, si pengemudi kemudian mengambil alih paksa kontrol setir dan membanting ke arah berlawanan. Sayang, manuver mendadak tersebut menyebabkan dirinya menabrak tebing dan terpelanting. Duh, ngeri banget tuh kalau sampai terjun ke jurang. Yang ini sudut pandangnya beda. Bukan sebagai pengguna, namun kebetulan berada tepat di belakang mobil yang sistem otonomusnya lagi aktif. Ya memang, jalan highway macam gini paling cocok buat manfaatin fitur nyetir sendiri ini. Karena hambatan yang minim dan kecepatan yang konstan. Eits, tumbuh saat tikungan tajam di depan. Keliatannya, sistem gagal membaca arah jalan karena terlalu dekat dengan mobil di depannya. Sehingga, side dari radarnya jadi terhalang. Mesti benerin mobil deh jadinya. Untung gak kena orang lain. Beberapa mobil meski gak sepenuhnya menyetir sendiri, tapi seenggaknya bisa mengintervensi sistem pengereman apabila mendeteksi suatu keadaan darurat. Fitur keselamatan aktif ini jamak ditemui karena tergolong lebih sederhana, namun tetap berguna. Tapi, walau udah dites ratusan kali sama pabrikan, gak usah sengaja gak ngerem deh. Contohnya kayak gini, pengen nunjukin fitur rem otomatisnya, eh model yang standby malah ketabrak. Butuh asuransi jiwa nih modelnya. Kejadian yang ini juga mirip-mirip. Pengen nunjukin sistem keselamatan aktif sebuah mobil, termasuk rem otomatis yang bisa mendeteksi halang rintang di depan, menggunakan sebuah kamera atau radar canggih. Parahnya, yang ini dishoot beberapa awak media lho. Sebuah truk standby disimulasikan sebagai rintangan yang hendak dihindari. Namun, apa yang terjadi? Si mobil berwarna orange ini malah nubruk bagian belakang truknya. Yah, mobil tesnya jadi ringsek deh. Yang ini jatuhnya lebih kekocak sih. Tampaknya, orang ini sebut saja si Udin lagi nge-review sebuah mobil. Buat nunjukin fitur keselamatan yang mencegah mobil menabrak pedestarian, si Udin turun dan ngebiarin mobilnya jalan konstan. Eh, belum beberapa detik, setirnya udah melengkiri. Gak cuma sampai di situ, pas si Udin cosplay jadi penjalan kaki dan melintas di depan mobil, eh mobilnya gak berhenti dong. Untungnya, Udin gak nyerah. Percobaan keduanya sukses menghentikan mobil secara otomatis. Tapi, pas Doi mau ngejelasin ke kamera, mobilnya tiba-tiba nyelonong seolah pengen nyeruduk si Udin. Kayaknya, si Udin bagusnya nyewa talent aja deh. Ingat ya, bagaimanapun canggihnya teknologi mobil kamu dan seindah apapun bahasa marketingnya, jangan sekali-sekali lepas tangan sama mobil kamu. Apalagi sampai gak duduk di kursi pengemudi dan biarin mobilnya melaju sendiri. Seperti yang dilakukan sama beberapa pemuda ini. Alih-alih memperlihatkan kecanggihan mobilnya, sistem malah memutuskan pindah jalur dan tiba-tiba masuk ke parit di pinggir jalan tol. Karena gak ada yang duduk di kursi pengemudi, kejadian itu gak bisa diantisipasi. Yah, nyusruk deh. Percaya atau enggak, bisa jadi profesi pembalap bakal punah. Soalnya, udah ada balapan yang dilakoni oleh mobil-mobil otonomus. Jadi, gak perlu ada pembalapnya lagi di mobil. Namun, para pembalap bisa sedikit bernafas lega. Soalnya, di sirkuit ini kelihatan jelas kalau sistem balapan otonomus belum sepenuhnya terbentuk. Baru pengen start, eh si mobil malah berbelok tajam dan gaspol. Hasilnya, jangankan buat finish. Ngelewatin garis start aja enggak gara-gara nabrak tembok pembatas. Mending pake pembalap deh, kan lebih seru. Parkir kadang menjadi momok tersendiri bagi beberapa orang. Itu karena skill buat parkir butuh insting yang baik. Makanya, teknologi self-parking sempat jadi jualan para pabrikan otomotif. Seringnya sih berhasil. Tapi, beberapa kali juga sistem ini gagal total. Kayak yang dialami pria ini. Sebut saja si Johnny. Awalnya, Johnny membiarkan mobilnya memarkirkan dirinya sendiri dalam kondisi paralel. Namun, entah mengapa sistemnya tiba-tiba bilang kalau parkirnya udah beres. Beres apanya, kata si Johnny. Udah mencong-mencong, nyenggol batas jalan, maksain pula spacenya. Aduh! Selalu aware akan setiap kejadian di sekitarmu, apalagi saat berkendara. Jangan sampai kejadian kayak gini. Truk yang terguling di tengah jalan ini secara logika udah kelihatan dari jauh. Orang gede gini kok. Entah mengharapkan mobilnya bakal ngerem sendiri karena memang punya fitur itu, si pengemudi mobil ini malah nerobos truk yang terguling. Peristiwa ini jadi pertanyaan. Kok bisa mobil tersebut gak ngerem sendiri? Apa sistemnya gak diaktifin? Wah, 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 bener-bener gawat nih. Kayaknya sistem otonomusnya salah ngebaca jalur deh. Sampai-sampai mobil bersama orang-orang di dalamnya pada nyungsep keparit. Ya, walaupun gak dalam-dalam banget sih, tapi tetap aja bikin susah. Belum lagi gimana ngebersihin mobilnya. Yang pasti keringnya butuh berhari-hari. Kerusakan beberapa part juga pasti terjadi. Wah, gak seruknya lumayan parah gini. Yah, keluar ongkos lagi deh.